Sebanyak 1.800 kepala keluarga yang terdampak kebocoran gas amonia dari salah satu pabrik es di Kota Tangerang, Banten menerima kompensasi berupa uang tunai dan paket sembako di gelanggang olahraga Koang Jaya, Kecamatan Karawaci, Selasa Siang. Untuk menghindari penumpukan, pendistribusian kompensasi dilakukan secara bertahap selama 3 hari atau hingga Kamis mendatang. Berdasarkan data dari perusahaan, tercatat 1.800 kepala keluarga mendapat kompensasi berupa uang tunai, paket sembako, dan 15 kg beras. Untuk kepala keluarga terdampak berat mendapatkan uang tunai sebesar 500 ribu rupiah dan paket sembako. Untuk terdampak sedang mendapat uang tunai 200 ribu rupiah dan paket sembako. Sedangkan untuk terdampak ringan hanya mendapatkan paket sembako. Selain memberikan kompensasi, pihak perusahaan juga menanggung seluruh biaya rumah sakit selama korban mendapatkan perawatan, baik rawat inap maupun rawat jalan. Meski mendapatkan kompensasi, salah seorang warga yang terdampak, Ajong, mengaku masih trauma dan khawatir kebocoran gas amonia kembali terjadi. Untuk itu dirinya meminta agar pihak pabrik es lebih hati-hati dalam menggunakan gas amonia serta penggunaannya harus mengikuti standar keamanan. Bukan berarti saya dapat sembako ini, saya senang ya pak ya. Saya minta buat pabrik es juga, harus lebih hati-hati ya pak ya. Terus kami pun sebagai warga di sini yang terdampak sangat, apa ya waktu itu, takut sekali. Bahkan saya bisa dibilang trauma pak, karena traumanya bagaimana? Saya keselamatan anak saya, istri saya, waktu itu saya bingung, saya sudah berkurung oleh zat amonia itu. Saat ini, pabrik es belum beroperasi dan dijaga petugas keamanan. Pabrik juga masih terpasang garis polisi karena masih dalam penyelidikan pihak Polres Metro Tangerang Kota untuk mengungkap penyebab terjadinya kebocoran gas amonia. Tommy Okani, JAK TV Terima kasih telah menonton!